Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bungkulu bersama Polsek Setempat kembali menertibkan para pedagang yang masih berjualan di daerah parkir Pasar Panorama. Sempat ditertibkan pada pekan lalu, para pedagang yang berjualan di area parkir Pasar Panorama Kota Bungkulu kembali membuka lapaknya di area yang dilarang tersebut. Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bungkulu bersama Polsek Setempat kembali menertibkan para pedagang tersebut. Peralatan pedagang seperti meja, kursi, dan perlengkapan lainnya diangkat oleh petugas. Penertiban berjalan normal tanpa ada penolakan ataupun perlawanan dari para pedagang. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bungkulu Yurizal mengatakan, para pedagang yang ditertibkan ini akan terus diarahkan agar berjualan di dalam pasar karena pemerintah sudah menyiapkan awning. Selain itu, peneritipan ini dilakukan agar arus lalu lintas menjadi lancar. Ini di mana Pak yang ditertibkan pada hari? Ini di jalan Perlending, kemudian ke Terundong, Terundong, kemudian ke jalan Manggis. Manggis juga ya Pak? Itu langsung disuruh masuk dalam Pak? Ya. Pak ini kan kemarin barusan ditertibkan, ini pedagang ramai lagi ini seperti apa? Ini masih persuasi Pak? Berarti kita terus memaksa masuk ke dalam ya Pak? Petugas akan terus melakukan pengawasan di area peneritipan dan akan terus berupaya agar para pedagang tidak kembali berjualan di area yang dilarang. Kary Lansori, TV Rumkulu melaporkan. Kary Lansori, TV Rumkulu melaporkan.